Saya ingin guru-guru kita yang berstatus P3K memiliki gaji dan tunjangan setara dengan PNS. Pada bulan September 2020, kemarin saya juga telah menandatangani Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Saya ingin guru-guru kita yang berstatus P3K memiliki gaji dan tunjangan setara dengan PNS yang lainnya. Saya sudah mengintruksikan Kementerian Lembaga Terkait dan Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi dan berkolaborasi melakukan rekrutmen seleksi guru ASN dengan status P3K mulai tahun 2021 dengan jumlah yang besar. Hadirin yang saya hormati, pemerintah menyadari adanya masalah ketercukupan jumlah guru yang harus segera kita atasi. Saat ini, keberadaan guru honorer memang sangatlah besar peranannya. Dalam membantu keberlangsungan pendidikan di negara kita. Tidak semua memenuhi syarat untuk menjadi PNS, karena memang usianya melampaui usia yang ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, percepatan penambahan guru yang paling utama adalah melalui rekrutmen guru dengan status P3K yang sama-sama berstatus ASN seperti juga PNS dengan kesejahteraan dan karirnya seperti PNS. Pada tahun 2021 ini, kita akan melakukan rekrutmen guru ASN dengan status P3K dalam jumlah yang besar. Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K, bahwa guru yang berstatus P3K akan menerima gaji dan tunjangan setara dengan PNS lainnya. Saya berharap hal ini akan berdampak signifikan pada kesejahteraan guru di seluruh tanah air dan meningkatkan kualitas pendidikan kita. Terakhir, saya mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional dan HUD yang ke-75 PGRI. Terima kasih kepada para guru yang patah menyerah dan terus berjuang di tengah keterbatasan. Terima kasih telah mendidik generasi bangsa menjadi SDM unggul yang selalu mencintai Indonesia. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!